Hai, halo, selamat siang. Kembali lagi bertemu di perkuliahan Geologi Indonesia. Tak terasa kita sudah memasuki pekan ke-14 atau pekan terakhir dalam perkuliahan ini. Jadi, untuk materi pekan ke-14 ini, kita akan review dari materi-materi yang kita sudah bahas dari minggu pertama sampai minggu ke-13. Oke, jadi inilah yang sudah kita pelajari di mana di awal kita sudah pelajar dimulai dari introduction ya, pembahasan tentang Indonesia, overview secara keseluruhan, kemudian dimulai di bahkan ketiga kita sudah mulai membahas tentang Sumatera, kemudian lanjut ke Pulau Jawa, yang berikutnya kita melanjutkan di, ini ya, ada di Banda, kemudian juga di Sunda Fleser, kemudian LHR Sunda, kemudian juga kita sudah membahas tentang Kalimantan, kemudian juga kita sudah membahas tentang Sulawesi, dilanjut terakhir di Halmahera, dan kita tutup di minggu ke-13 kemarin, kita sudah bahas tentang Papua. Nah, jadi inilah gambaran secara umum ya, bagaimana kondisi geologi regional yang ada di Indonesia, maka kita akan dapatkan beberapa komponen penyusun, di mana kalau kita lihat di Pulau Sumatera, dominannya akan banyak Vulcanic Quarter di bagian barat dari Sumatera, dan di beberapa lokasi kita akan ketemu yang namanya Sediment-sediment Tersier, yang berada di bagian tengah, dan ini diindikasikan merupakan bagian dari komponen Back Art Basin di sana. Dan di beberapa lokasi kita juga akan ketemu beberapa singkapan-singkapan, dominannya adalah beberapa batuan metamorp, dan kita akan ketemu beberapa batuan granit ya, di bagian Bangka dan Belitung. Untuk di Pulau Jawa sendiri, kita akan dominannya akan dapatkan tertutup semua, dominannya adalah Vulcanic Quarter yang warna pink ini, di mana Vulcanic Quarter ini menutupi dari sebagian besar beberapa Back Art yang ada di Pulau Jawa, yang tertutup oleh Sediment. Kemudian kita bergeser ke Sunda Flasher, Flasher Sunda, kita akan dapatkan beberapa komponen yang sama seperti yang di Jawa, yang berbeda hanya di Sumba, karena sebenarnya Sumba posisi aslinya bukan di bagian ini, tapi lebih dominan ke arah utara ya, di bagian Sundalen, di bagian barat dari Sulawesi, sehingga secara komposisi akan dominannya adalah sedimentersi ya, tidak tertutup dari Vulcanic Quarter. Kemudian kita akan ketemu beberapa intrusi-intrusi yang ada di bagian barat dari Kalimantan, dan beberapa di Pegunungan Swarner yang menutupi dari Sediment Tersier yang ada di Kalimantan. Kemudian kalau kita lihat dari Sulawesi, maka komposisinya akan sangat berbeda antara bagian barat yang merupakan komponen dari, atau bagian paling timur dari Sundalen di umur Tersier. Kemudian kita akan ketemu yang bagian lengan timurnya, kita akan ketemu Esso ya, Isolawesi Oviolet, kemudian ada beberapa Metamog dan Melans yang ada di bagian tersebut. Kemudian kita akan ketemu beberapa batuan vulkanik berumur Tersier, yang berada di utara dari Sulawesi. Kemudian kita bergeser ke Maluku ya, di sini kita akan ketemu Halmahera dan bagian di Banda, di mana di Halmahera dominannya adalah Sediment Tersier, dengan beberapa adanya unsur Oviolet di bagian lengan timur dari Halmahera, dan ada beberapa juga di bagian Buru, Ambon, dan Seram. Ini kita akan ketemu beberapa zona metamorfik yang ada di bagian tersebut. Terakhir, di Papua, kita akan ketemu beberapa batuan metamorf, di zona kolisi ya, di bagian Pegunungan Tengah ini. Oke, kemudian kita masuk ke batuan kuartier, maka kita akan dapatkan dominannya, untuk di bagian sisi barat Sumatera dan di selatan Jawa, kita akan dapatkan dominannya adalah batuan vulkanik, jadi batuan vulkaniknya yang lebih non-dominasi, sehingga di beberapa lokasi, maka kita akan ketemu beberapa lapisan tebal dari vulkanik kuartier ini. Tapi di beberapa lokasi yang jauh dari vulkanisme, maka terisi dari kuartier klas Tika, seperti yang ada di bagian timur Sumatera, bagian utara Jawa, kemudian juga di beberapa bagian di Kalimantan. Kita tahu di Kalimantan, Kalimantan Indonesia tidak ada gunung api, kita hanya ketemu gunung api di bagian utara, tapi sudah merupakan bagian dari negara Malaysia. Kita juga ketemu beberapa bagian klas Tika di langan barat dari Sulawesi, dan kita ketemu beberapa klas Tika yang memang pada umur tersebut terendapkannya adalah sedimen darat di Papua. Kemudian kita bergeser ke sedimen tersiar dan kuartier. Jadi kalau kita bisa lihat, tadi kan kita membahas tentang batuan kuartiernya, tapi sekarang kita akan coba bahas, kita fokus ke sedimennya saja. Jadi sedimen di sini yang umurnya adalah tersiar sampai kuartier. Maka kita akan dapatkan beberapa lokasi, dominannya adalah sedimen berumur paleogen atau yang tertua, kita dapatkan adanya di Kalimantan, kemudian di bagian Sulawesi, karena memang di umur paleogen tersebut, di bagian Kalimantan dan bagian barat dari Sulawesi, merupakan tipikal dari pasif margin, sehingga pendapan dari sedimen terakumulasi dengan baik, dibandingkan pada saat di Sumatera dan di Jawa, akan ketemu banyak sekali tertutup dengan sedimen-sedimen yang berumur neogen atau yang lebih muda. Kemudian kita bisa lihat di bagian ini, maka beberapa lokasi akan tertutup dari sedimen kuartier, seperti yang di Papua Selatan ini. Kemudian kita juga ketemu di beberapa lokasi di Pekan Baru dan sekitarnya, ini juga dominannya adalah sedimen kuartier, jadi tidak ada pendapan vulkanik yang menutupi di daerah tersebut. Kemudian kalau tadi kita sudah membahas tentang sedimen, baik itu tertiar maupun kuartier, maka kita akan coba bahas juga bagaimana sebaran dari vulkanik kuartier dan tertiar. Maka kita akan bisa lihat dominannya, kita ketemu beberapa sedimen tertiar atau berumur neogen, itu yang warna orange ya, ini kita ketemu di bagian perbatasan antara Kalimantan Indonesia dengan Malaysia, kemudian di beberapa lokasi kita ketemu beberapa vulkanik neogen. Jadi posisinya kalau kita bisa lihat, kalau di Pulau Jawa, maka sona subduksinya itu sebenarnya untuk yang bagian berumur neogen, kita akan ketemu beberapa gunung apinya itu lebih ke selatan dari posisi gunung api yang saat ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di Jawa, maka kita akan ketemu beberapa handapan-handapan sedimen neogen, tapi nggak ketemu kan di mana asal dari vulkanisme pengendapan tersebut. Misalnya seperti nanti mungkin teman-teman lihat di Bayat, ataupun mungkin lihat di Karang Sambung, maka teman-teman akan ketemu beberapa handapan-handapan seperti breksi vulkanik, tapi kita nggak pernah melihat asal dari gunung apinya itu dari mana. Karena memang secara sumber dan secara subduksi, memang sona subduksinya lebih ke selatan dari posisi yang sekarang. Sehingga kalau kita bisa lihat, persebaran dari batuan vulkanik neogen ini ada di bagian-bagian selatan, dan kita nggak ketemu lagi gunung-gunung api yang ada di bagian selatan. Karena posisinya sekarang mungkin gunung apinya itu sudah lapuk, terimikan oleh erosi, dan lain sebagainya, sehingga sudah tidak teracak lagi sumber asalnya dari mana. Kemudian kita bisa lihat di bagian yang pink, kita akan ketemu beberapa handapan-handapan brumer kuartier seperti letak-letak dari gunung api yang saat ini. Kemudian di beberapa lokasi kita akan ketemu beberapa vulkanik neogen juga, karena di beberapa lokasi merupakan tipikal dari sona subduksi. Seperti yang kita tahu, di lokasi ini merupakan tipikal subduksi dari lempeng pasifik menunggu ke lempeng Australia. Oke, kemudian kita lihat lagi di sebaran dari karbonat. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, di sini kita akan dapatkan ada yang umurnya adalah paleozoicum dengan kodenya P ya, kemudian juga ada tertier, kemudian ada juga mesozoicum yang lebih tua dibandingkan tertier, kemudian juga ada kuartier di sini. Jadi, tipikal-tipikalnya itu ada macam-macam. Ada yang memang tipikal dari batuan karbonatnya tipikal platform, artinya memang pada saat tersebut, memang muka air laut sedang naik, sehingga mengakibatkan lautan lebih luas dibandingkan lokasi yang sekarang, sehingga memunjukkan beberapa platform dari karbonat. Tapi juga ada beberapa lokasi yang memang tipikalnya adalah karbonat build up, artinya memang ditumbuhi beberapa terumbu karang spotted-spotted saja di beberapa lokasi. Tapi yang harus teman-teman tahu bahwa di umur tertier, persebaran batuan karbonat akan dominan di umur oligosen. Jadi oligosen karamiocen, maka teman-teman akan ketemu beberapa formasi yang memang dominannya seperti batuan karbonat. kemudiannya ya, seperti kita ketemu ada batu raja, kemudian juga ada di beberapa lokasi juga kita ketemu seperti padalarang, kemudian atau raja mandala, kemudian kita juga ketemu di Jogja juga ada, yang seperti di padalarang atau raja mandala. Itu menunjukkan memang di umur oligosen sampai miosen, memang kita dapatkan pengendapannya tipikal dari postrift, dan dominannya adalah karbonat. Kemudian yang berikutnya adalah batuan pratresier, maka kita akan dapatkan beberapa batuan-batuan intrusi ya, baik itu intrusi plutonik, itu bisa granit, granit, diorite, diorite. Di beberapa lokasi ini juga kita ketemu pluton dengan tipikal yang berbeda ya, antara yang di Bangka Beritung dengan yang di Kalimantan Barat, dan di beberapa lokasi kita akan ketemu ini ya, beberapa batuan metamorf, hasil metamorfik yang naik ke permukaan, dan biasanya diikuti di beberapa tempat adanya oviolyt di dekat tersebut. Oke, yang berikutnya kita akan coba merekonstruksi bagaimana evolusi tektonik yang ada di Indonesia. Nah ini kita coba lihat ya, bagaimana ininya. Jadi ini adalah 135 juta tahun yang lalu, mulai bergerak, menumbuk, kita bisa perhatikan di bagian ini adalah India, kemudian ini ada Banda Embainment atau Cikal Bakal Teluk Banda ya, atau Laut Banda. Ini posisi Indonesia ada di sini, ini Sundaland ya, sudah saat tersebut, kemudian mulai mendekat di bagian ini, menumbuk, kita bisa lihat di bagian ini, terus bergerak, ini penyusen, seperti itulah rekonstruksi dari tektonik yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana potensi sumber daya geologi. Kita mulai dari potensi hidrokarbon. Nah ini tadi ya, bagaimana kita membuat yang kita sebut sebagai play, petroleum di sini, ini adalah tipikal dari cekungan Portland, jadi cekungan Portland itu adalah cekungan yang berada di tipikal dari pasif margin. Nah ini tadi ya, bagaimana kita bisa melihat adanya jebakan-jebakan secara seratigafik yang membuat petroleum bisa terperangkap. Nah ini kalau kita bisa lihat, yang warna hijau tua ini adalah soft rock, yang warna kuning ini adalah reservoir rock-nya, kemudian warna hijau muda ini adalah batuan tudung atau seal rock, dan ini adalah batuan overburden atau batuan yang menekan dari atas. Nah ini adalah petroleum reservoir-nya ya, jadi yang O ini adalah reservoir-reservoir dari minyak yang terdeteksi. kemudian ada cebakan-cebakan struktur yang diperangkap oleh baik itu fold and trust belt ya, di sini, atau di beberapa lokasi ada juga, adalah tipikal dari sesar-sesar. Nah ini adalah cekungan, jadi ini regional mapping petroleum system, kemudian kita akan mendapatkan semacam regulasi atau play dari petroleum system yang ada di lapangan tersebut. Kemudian setelah dapat play-nya bagaimana, play-konsepnya, kemudian kita akan dapatkan prospek, daerah-daerah mana saja yang memiliki prospek untuk dilakukan eksplorasi lebih jauh. Kemudian dilakukan discovery bagaimana menghitung simulasi, kemudian bagaimana mengestimasi kira-kira daerah-daerah mana saja yang harus kita bor, dan daerah-daerah mana saja yang harus dipetakan lebih dulu, kemudian kita dapatkan bagaimana evaluasi lapangan tersebut untuk menghasilkan bagaimana strategi produksi yang terbaik. Oke, ini adalah formasi dari cekungan, dan setting dari tektonik. Ini adalah, ini ya, continental reef, kemudian ini yang kita kenal sebagai basin and range ya, jadi ada, apa, ada, horse and graben di daerah yang berbarengan. Kemudian kita akan dapatkan di sini dia melakukan rifting. Nah, ketika rifting sampai pada kondisi tertentu, maka ketika riftingnya berhasil, maka produknya adalah kerak samudera, atau kita sebutnya sebagai proto-oceanic plate, atau crush di sini ya, kerak samudera awalan. Kemudian spreading center, kemudian ini menjadi passive continental margin, ini menjadi oseanic abyssal plane, nah ini yang kita sebut sebagai mid-oceanic reach, atau pematang tengah samudera. Kemudian karena terus ini ya, terus bergerak, kemudian di bagian ini ada, apa ya, menjadi convergent, karena dia akan ketemu samudera di posisi yang lain, maka kita akan dapatkan di sini adalah tipikal dari convergent margin dengan adanya prisma akresi. Nah, setelah pada masa tertentu ini, lautan berhenti untuk, apa, berkembang ya, jadi ada penutupan, sehingga di bagian ini saling mendekat nantinya. Kemudian ketika dia saling mendekat, maka ada beberapa bentukan seperti fault rush belt, dan beberapa bentukan foreland basin, ada juga yang kita temukan di antara benua, kita akan ketemu yang kita sebut sebagai sesar slide slip. Dan di sini juga kita akan dapatkan beberapa tipikal dari retro arc, atau jenis dari back arc di sini. Dan ini adalah ada beberapa lokasi, di mana tumbukannya adalah bukan tumbukan antar samudera dengan benua lagi, tapi lebih banyak benua dengan benua, nantinya akan menghasilkan yang kita sebut sebagai kolisi. Oke, kemudian ini ada tipe dari pergerakan plate ya, lempeng, jadi ada yang convergent, kalau seandainya tipikalnya adalah continental crush, kita akan ketemu yang namanya peripheral dan retro arc, serta ada juga foreland basin, kemudian juga ada tipikal dari truss sheet top basin, atau kita sebut sebagai piggyback basin, karena bentukannya seperti ini ya, seperti babi, karena dia bergerak maju-mundur ya, kayak menggulung, makanya kita sebutnya sebagai piggyback basin. Kemudian di transitional kita akan ketemu beberapa adalah intra-arc, jadi intra-arc atau intra-mountain, jadi adalah cekungan yang dihasilkan di antara gunung api atau vulkanik, kemudian di transitional kita ketemu forearc basin, atau cekungan busur depan, kemudian ada juga yang tipikal dari cekungan trans-slope, karena kita ketemu palung-palung yang berada di antara kontinen dengan samudera, dan terakhir kalau di laut, kalau untuk yang convergent kita akan ketemu yang namanya palung samudera. Kemudian yang berikutnya kita akan ketemu strike-slip atau netral, nah ini, jadi kalau seandainya strike-slip, untuk yang di kontinen kita akan ketemu yang namanya intra-plate continental, trans-pomb, yang berhubungan dengan cekungan, sama dengan yang oseanik, tapi tipikalnya bukan yang inter-plate, inter-plate yang plate continental, tapi yang oseanik. Oke, kalau yang divergent, nah, kalau yang di kontinental memang jarang, tapi ada contohnya apa? Contohnya itu adalah yang terjadi di Afrika Timur, jadi kita sebut sebagai plate margin. Nah, di divergent juga di kontinental keras, tipikalnya adalah passive margin, sedangkan untuk yang di oseanik, kita akan ketemu beberapa cekungan back arc, dan adanya rifting oseanik. Nah, ini adalah cekungan sedimen yang ada di Indonesia, maka kita akan dapatkan di bagian Indonesia Barat, dominannya ada back arc, kemudian di depannya ada yang kita sebut sebagai intra-arc, dan ada fore arc di tengah-tengahnya. Sedangkan di bagian-bagian lain, seperti yang di Papua, kita akan ketemu beberapa tipikalnya adalah foreland, karena memang sebenarnya bagian ini dulunya merupakan komponen dari benua Australia, sehingga kita akan dapatkan tipikalnya adalah foreland. dan ini adalah cekungan sedimen, untuk yang berwarna kuning adalah yang berumur tersier, yang berwarna biru adalah campuran antara tersier dengan pratersier, sedangkan yang warna oranj, oh, jingga adalah cekungan yang berumur pratersier. Nah, ini untuk yang ini ya, untuk cekungan sedimen, untuk yang A ini adalah tipikal dari daerah-daerah yang berada di lajur sumber gempa bumi, yang disebabkan karena adanya sona subduksi. Nah, kalau seandainya yang warna pink, atau merah muda, ini adalah cekungan-cekungan sedimen yang berada di gempa bumi, tapi yang diakibatkan oleh sesar-sesar aktif. Sedangkan yang warna biru adalah cekungan sedimen yang berasosiasi dengan lajur sumber gempa bumi di cekungan yang aktif. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di beberapa lokasi, maka yang di bagian-bagian yang warna pink ini, maka kita akan melihat bahwa dominannya nanti adalah, dominan dari trapnya adalah lebih ke struktural dibandingkan strategi. Nah, ini untuk yang ininya ya, berdasarkan dari data bawah permukaan, dan bagaimana antara adanya penemuan hidrokarbon, dan dia apakah punya produksi atau enggak. Yang warna merah-merah ini adalah yang sudah berproduksi, sedangkan yang warna biru adalah cekungan sedimen yang dimana kita ketemu adanya hidrokarbon, tapi belum bisa diproduksi. Sedangkan yang warna kuning adalah sedimen dengan adanya indikasi hidrokarbon, tapi belum ditemukan penemuan hidrokarbon seperti yang warna biru. Sedangkan yang warna ungu adalah sama sekali belum ada penemuan hidrokarbon, ataupun indikasi sama sekali. Jadi, kita punya cekungan, belum ada indikasi ketemu hidrokarbon, dan juga belum ada penemuan secara seapage di lapangan di cekungan tersebut. Sedangkan untuk yang warna coklat, ini adalah cekungan sedimen tersier dan lebih tua, atau tipikal dari pasif continental margin. Oke, kemudian kita lanjut ke potensi batu bara. Kita enggak banyak potensi batu bara selain di Sumatera dan di Kalimantan, karena di beberapa lokasi di Sumatera pun juga kita berpusat di daerah Sumatera Selatan dan di Benghulu, sedangkan di Kalimantan kita ketemu di beberapa lokasi, lebih banyak di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Karena memang asosiasinya kita harus berada di daerah dengan kondisi rawa pada umur tersebut. Nah, ini untuk yang batuan induk ya. Kita akan ketemu beberapa lokasi seperti yang kemarin atau tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang berikutnya adalah potensi panas bumi. Nah, ini adalah tipikal-tipikal atau tipe-tipe dari reservoir atau bentukan atau sistem dari gempa panas bumi. Di sini kita akan tipikalnya ada yang tipikal dari volcanic field type ya. Jadi, kita akan ketemu memang dominanya dekat dengan adanya gunung api. Nah, contohnya itu ada di Kamojang yang ada di Kabupaten Bandung. Jadi, perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Garut. Nah, ini tipikalnya tadi ya, magmatic arc, kemudian juga mid-oceanic ridge, kemudian ada hotspot. Di sini ada dapur magma serta ada beberapa intrusi. Nah, magmatismnya gimana? Sangat besar. Jadi, control fault-nya kecil tapi magmatiknya besar. Oke ya, kemudian kita ke plutonik. Nah, contohnya itu adalah di Larde Yero. Nah, ini adalah tipikal dari young orogen serta adanya fase post-orogenic. Di mana yang dominanya adalah intrusi muda serta adanya ekstensi. Nah, jadi dia tidak dekat dengan gunung api ya. Makanya kalau di beberapa lokasi, kalau ketemu pluton granitik kuarter, itu bisa jadi adalah sumber potensi geothermal, tapi tipikalnya adalah plutonik type. Seperti yang kita temukan di Kalimantan Barat ya, kita ketemu beberapa plutonik granit di lokasi tersebut. Nah, jadi untuk aktivitasnya lebih ke plutonism ya, jadi lebih ke intrusi, jadi aktivitasnya bukan aktivitas yang akibat dari vulkanism. Kemudian, dia lebih banyak fault-nya dibandingkan di volcanic field type, tapi secara magmatik dia lebih berkurang dibandingkan yang volcanic field type. Kemudian, ada juga yang berikutnya adalah tipikal dari extensional domain type. Nah, ini adalah contohnya di Bredis, itu ada di basin entrance di Amerika. Jadi, tipikalnya adalah metamorphic core complex dengan adanya back art extensi serta adanya pull of art basin serta adanya rifting intrakontinental. Nah, tipikalnya gimana? Nah, tipikalnya adalah dia kerak yang menipis ya, sehingga adanya elevated heat flow yang mengalir di keras yang menipis tersebut. Kemudian, ini tipikalnya adalah dari tipikal pergerakan tektonik yang bersifat extensional, sehingga akan lebih dominant fault dibandingkan magmatiknya. Oke, yang selanjutnya adalah intrakrotonik basin type. Nah, ini contohnya ada di Paris Basin, eh Paris Basin, eh Paris Basin. Nah, ini adalah tipikalnya adalah intrakrotonik atau reef basin serta passive margin basin. Nah, ini menjadi aquifer sediment dengan adanya permeabilitas atau porositas semakin meningkat seiring dengan kedalaman. Nah, tipikalnya adalah hidrotermal dan fault-nya itu lebih dominant sebenarnya dibandingkan yang sebelumnya ya, yang extensional domain type. Tapi, kalau dibandingkan dengan orogenic belt type, fault-nya lebih tidak dominant, tapi repo atau biofasisnya lebih mengontrol. Kemudian, kita ke orogenic belt type ini ada di unperhatching di Jerman. Nah, ini ada fault and thrust belt serta foreign basin menjadi sediment aquifer dengan adanya permeabilitas dan porositas, serta ada zona sesar dan fracture. Jadi, yang membedakan tadi ya, dominannya adalah fault and thrust belt serta adanya sesar dan fracture atau zona sesar dan zona rekahan. Sama-sama hidrotermal, tapi tadi ya dominannya adalah lebih ke faulting dibandingkan ke lito atau biofasis. Dan terakhir adalah tipe dari basement, ini ada di Habanero di Australia. Nah, ini ada intrusi di daerah dengan tiran yang datar, kemudian adanya produksi panas di batuan dasar. Kemudian, biasanya ini ada di hot intrusi prok, tipikal granit. Kemudian, porositas dan permeabilitasnya rendah dan adanya zona sesar dan fracture. Dan ini, ternyata memang dominannya merupakan tipikal dari aliran panasnya, tapi bukan hidro, tapi lebih ke petroleum. Oke, yang berikutnya ada vulkanisme ya. Jadi, kita tahu bahwa ada 95 gunung api yang mengalami erupsi semenjak tahun 1500. Jadi, 19 gunung api yang mengalami erupsi selama 200 tahun terakhir. Yang paling terakhir mungkin sekarang ini adalah erupsi gunung Smeru ya. Jadi, memang secara aktivitas vulkanisme yang ada di Indonesia, saat ini masih banyak yang aktif, khususnya di bagian barat Sumatera, Selatan Jawa, menerus sampai Lombok, Nusa Tenggara Timur, kemudian berhenti di Banda Nera atau di Gunung Api Banda. Tapi, kita akan ketemu lagi di beberapa lokasi di utara dari Sulawesi, kemudian juga ada di utara Maluku. Ini adalah vulkanik warter yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, ini adalah intrusi dalam dan batuan metamog. Nah, nantinya ini akan bisa jadi potensi geotermal untuk yang tipenya adalah plutonik. Oke, mungkin untuk bagian yang pertama ini dicukupkan. Kalau nantinya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan untuk yang part yang kedua, kita akan melanjutkan ke potensi endapan mineral. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, follow Fikila Metorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu di part yang kedua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.